Ada kamu ngerasa gak sih sejauh ini selama kira-kira mulai tanggal 1 kemarin hingga tanggal sekarang 4 ini KRL tuh agak lama ya proses perjalanannya ya? Iya memang ada, benar sekali nih Pram dan juga Pemirsa karena kereta rel listrik komuter lain ini per 1 Desember kemarin memiliki jadwal baru perjalanan kereta Nah pembaruan jadwal ini juga sekaligus penambahan perjalanan yang dilakukan secara bertahan Jadwal baru kereta rel listrik komuter lain berlaku sejak 1 Desember lalu Perubahan jadwal sesuai dengan grafik perjalanan kereta api tahun 2019 yang sudah ditetapkan dirjen perkereta api dan kementerian perhubungan Perubahan jadwal diikuti penambahan jumlah perjalanan KRL pada triwulan pertama yaitu sebanyak 86 lup dengan 960 perjalanan kereta dan dengan total 1.100 unit kereta yang beroperasi Penambahan akan dilakukan secara bertahap berdasarkan evaluasi perjalanan KRL hingga mencapai jumlah sesuai program KPK 2019 yaitu 90 lup dengan 1.057 perjalanan per hari Dibandingkan dengan tahun sebelumnya pasti challenge ya tantangan buat komuter lain juga karena sekarang kita harus bisa menjalankan lebih dari 1.000 perjalanan per hari gitu Dengan target pengguna jasa komuter lain itu pasti lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Kalau sekarang kita bisa mengangkut 1 juta penumpang per hari atau kita kemarin sempat 1,1 juta lebih ya di Mei Kita diharapkan dengan penambahan frekuensi ini minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik itu meningkat Kemudian kita bisa memberikan jasa transportasi yang efisien sehingga mungkin kita bisa mengangkut lebih dari 1,2 juta penumpang per hari dengan 1.000 lebih perjalanan per hari Sosialisasi perubahan jadwal sudah dilakukan sejak November lalu Respon warga pun bervariasi menanggapi jadwal baru KRL Sejauh ini sih gak berpengaruh ya mbak soalnya kan rutin jadi dia setiap 10 menit 20 menit tuh pasti ada kereta baru lagi Jadi kita untuk masa jadwal kalaupun berubah per menitnya jadi tuh gak ngaruh karena keretanya selalu lewat Ada sih misalnya kayak suka ngecek kan di aplikasinya kan misalnya jam 7 lebih 5 Terus saya udah standby di stasiunnya misalnya jam 7 Tapi tiba-tiba jam 7 lewat 10 itu juga kesel sih soalnya kan jadwal kuliah juga pakem kan jamnya kan Makanya kayak ganggu sih ganggu jadwal kuliah juga jadinya Mengaruh banget sih soalnya waktu itu pernah jadi udah buru-buru dateng ke stasiun Terus niatnya biasanya kan kereta langsung dateng ya Terus bisa langsung naik dan bisa cepat nyampe tujuan Tapi ini malah harus nunggu sampai sekitar 30 menitan jadi malah telat masuk kuliah gitu Tentunya bagi pihak PT KCI dan para pengguna KRL membutuhkan penyesuaian dari jadwal lama ke jadwal baru Kini pengguna dapat mengakses jadwal baru di situs KRL Dalam jangka panjang PT KCI berharap dapat mendukung program pemerintah Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat menggunakan transportasi publik Dari Jakarta, Fena Malinda, Gilang Ramadan, Ainus melaporkan